subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sharing dengan teman-teman yang pemula dalam menghapus aplikasi nah aplikasi yang akan kita hapus itu adalah WPS Office sebelumnya untuk cara hapus WPS Office sudah pernah saya buatkan videonya itu di hp dan itu sekaligus akun-akun WPS Office itu kita hapus nah kali ini yang di laptop ini kan masih belum ada akun saya nah dan ini aplikasi WPS Office itu juga tidak pernah saya gunakan di laptop ini nah daripada memenuhi RAM saja kita hapus saja aplikasi yang tidak kita gunakan nah untuk cara hapus aplikasi WPS Office nya itu ada beberapa cara nah kita bisa menghapusnya dari control panel atau dari setting atau dari aplikasi pihak ketiga dari iobit uninstaller nah disini kita akan menghapusnya melalui setting saja nah saya close dulu nah untuk mengepus dari uninstaller nya atau aplikasi pihak ketiga kita bisa klik kanan di WPS Office ini nah ini ada power uninstall nah ini aplikasinya karena tidak semuanya ada aplikasi ini jadi saya contohkan atau peragakan di setting saja kita langsung buka di app app dan features nah disini kita bisa langsung cari aplikasi WPS Office itu nah kita cari dulu WPS Office nya kita bisa scroll ke bawah untuk mencari aplikasi WPS Office nya kita scroll kita scroll 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 cari WPS WW WPS kita cari dulu nah ini sudah ada nampak WPS Office kita uninstall saja kemudian kita yes nah ini sedang proses penghapusan aplikasi WPS Office nya WPS Office saya itu ini versi 1.2.0.0 sekian sekian ya nah ini masih loading untuk menghapus aplikasi WPS Office nya nah disini kita diminta keterangan kenapa kita menghapus aplikasi WPS itu nah kita pilih yang lainnya saja author reason ini dan kita buatkan juga alasan kenapa kita menghapus aplikasi WPS Office itu tulis saja saya mau delete aplikasi setelah buat keterangannya langsung saja kita uninstall nah disini kita pilih yang atas ini hapus data-datanya di yang atas setelah itu baru kita oke uninstall nah ini sedang proses penghapusan aplikasi WPS Office itu kita tunggu dulu nah ini masih loading untuk menghapusnya nah ini masih proses juga menghapus aplikasi ini tergantung laptop kita ya ini masih proses juga kita tunggu dulu nah ini sudah terhapus aplikasi WPS Office nya kita lihat di setting tadi kita refresh nah ini sudah tidak ada nah berarti aplikasi WPS Office nya sudah terhapus begitulah caranya sangat mudah dan gampang bukan semoga bermanfaat juga ya kita lanjutkan